Pemirsa pengasara pasangan calon pengantin musibah kebakaran Bromo menyalakan petugas dan mengancam akan menuntut balik Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Ya, pemirsa menurutnya petugas Taman Nasional lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. 500 hektare lahan dan hutan di Gunung Bromo tak lagi hijau. Lokasi wisata ikonik di Probolinggo ini musnah dilalap sejago merah. Puntut kebakaran, Hendra Purnama dan pasangannya Pratiwi Mandala Putri meminta maaf di hadapan kepala desa dan warga di kantor desa Ngadisari Uses Pekan diperiksa polisi. Selain meminta maaf, pengacara kedua mempelai tengah mengkaji untuk melayangkan tuntutan kepada pihak Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru karena dianggap lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Daripada pihak konsumen atau para wisatawan itu tidak diperhatikan atau dilalekkan oleh petugas PNBTS, kami akan kaji untuk melaporkan kelalaian tersebut karena kedepannya biar PNBTS lebih bagus lagi. Hingga kini polisi menetapkan manajer wedding organizer sebagai tersangka. Sejauh ini petugas belum bisa memastikan nilai kerugian akibat kebakaran. Namun dari perhitungan biaya pemadaman, setidaknya sudah menelan biaya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Selain berdampak pada alam kebakaran Bromo juga berdampak pada sektor wisata. Ada empat wilayah ditutup sehingga membuat aktivitas wisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi akibatnya para pelaku usaha tidak mendapatkan masukan lebih dari sepekan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!